selamat menikmati 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 iya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Apa itu ijtihad? Badlul juhdi li idraki hukmin syari'i. Mengerahkan semua kemampuan. Mengerahkan semua daya dan upaya untuk kemudian mengeluarkan hukum syari'i. Menentukan hukum syari'i. Karena hukum Allah SWT akan selalu bergulir. Firman Allah SWT sebagai acuan dan patokan. Tapi permasalahan selalu baru. Permasalahan selalu beragam. Maka orang-orang mujtahidlah kemudian yang melakukan istiqarah, penelahan, riset terhadap firman Allah SWT untuk hukum-hukum tertentu yang tidak ada di nama Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebutkan kemarin di antara persyaratan yang mereka harus miliki. Jelas sekali harus faham bahasa Arab. Harus faham ilmu hadith dengan semua cabangnya. Harus faham sepertiga Al-Quran berkaitan dengan hukum. Harus faham mana-mana sih mana mansuh. Hingga seseorang tidak mengeluarkan fatwa dengan satu ayat atau hadith. Satu ayat yang sudah terhapus misalnya. Dia harus faham apakah dalam perkara ini sudah ada ijma' atau tidak. supaya dia tidak berfatwa dengan satu perkara yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dia harus faham usul fikir. Dia harus faham qayyat kehiya. Mana alafat yang umum. Mana alafat yang khusus. Mana yang mutlak. Mana yang muqayyat. Mujtahid. Dan itu tidak jampang. Ahlu sunnah. Eh sorry. Gowongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin. Kita kerucutkan dengan empat imam madhab. Tentunya sangat banyak. Di setiap generasinya saja sangat banyak. Lalu sebutkan kepian semuanya. Bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal saja. Gurunya itu 240 orang. Di antaranya yang paling utama. Di antara mereka semua. Ya Imam al-Syafi'i. Ali ibn Majini. Ishaq ibn Rahuya. Dan lain sebagainya. Di zamannya. Masing-masing mereka. Ulama itu banyak. Tapi lalu kerucutkan dengan empat imam madhab. Ahlu sunnah. Eh sorry. Gowongan yang selamat. Menghormati para imam mujtahidin. Tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Tidak fanatik. Sampai kemudian menjadikan mereka seperti nabi. Tidak fanatik. Itu golongan yang selamat. Itu al-firqatun najin. Itu sifatnya. Itu karakternya. Itu keistimewaannya. Anda ingin tahu seseorang ini bagian dari golongan selamat. Kalau dia tidak fanatik. Kalau kemudian seseorang sudah fanatik. Dengan imam tertentu misalnya. Pokoknya karena saya orang Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Maka madhab yang berlaku di sini. Semua saya ambil pendapat imam musyafi. Perkara-perkara yang berat. Akidah. Ibadah. Semuanya imam musyafi. Mu'amalah akhlak. Semuanya musyafi. Kata Syekh Muhammad bin Salataymin. Orang yang melakukan hal seperti ini. Seakan-akan menjadikan imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Nabi. Dan ini terlalu. Tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah melakukan taqlid al-khaz. Taqlid khusus. Dalam perkara tertentu. Pendapat imam musyafi'i kita ambil karena yang terkuat. Dalam perkara yang lain. Pendapat imam malik kita ambil karena yang terkuat. Perhatikan perkataan beliau. Golongan yang selamat. Mengambil fikih atau pemahaman hukum-hukum Islam. Dari Al-Quran Al-Karim. Hadith-hadith yang suhi. Dan pendapat-pendapat imam mujtahidin. Yang sejalan dengan hadith yang suhi. Artinya kalau tidak sejalan. Kita tidak ambil. Makanya kemarin. Ulun sebutkan kepada Pian. Masing-masing perkataan para imam mazhab ini. Satu perkataan imam Abu Hanifah. Kata beliau. Rahimahullah. Iza suhhal hadith. Fahuwa madhhabi. Jika hadith itu suhi. Itulah madhhab saya. Itulah pendapat saya. Itulah acuan saya. Kemudian perkataan beliau yang lain. La yahillu limri'in. Ayya'khuza bi'kawlina. Ma'lam ya'lam min aina akhathna. Tidak halal untuk seorang. Siapapun dia. Mengambil pendapat kami. Sebelum dia tahu. Dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Firman Allah. Sabda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Inna ma'ana bashar. Ukhti'u wa usib. Fangzuru fi qawli. Fa'in waafaq al kitab wa sunnah. Fa'khudhu. Fa'in lam iwafiq al kitab wa sunnah. Fa'terukmu. Aku ini hanya manusia. Kata Imam Malik bin Anas. Ukhti'u wa usib. Aku bisa salah. Aku juga bisa benar. Maka perhatikanlah pendapat-pendapatku. Jika pendapatku mencocokkan firman Allah dan Sabda Nabi Muhammad. Silahkan ambil. Jika pendapatku menyalahi firman Allah dan Sabda Nabi Muhammad. Tinggalkan. Perkataan Imam Musyafi'i rahimahullah. Senara dengan Imam Abu Hanifah. Ida sahhal hadith. Fahu madhan. Perkataan dua yang lain. Manistabana lah sunnah min Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La yahillu lahu ayya'khuza biqauli ahadin awqamakha. Kurang lebih seperti itu perkataan dua. Barang siapa yang telah jelas baiknya sunnah Rasulullah. Haditha li Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Maka tidak halal untuknya. Untuk meninggalkan perkataan Nabi Muhammad tersebut. Dan mengambil perkataan yang lain. Maksudnya perkataan beliau. Jangan ambil perkataan beliau. Kalau sudah bertentangan dengan Sabda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Perkataan Imam Ahmad bin Hanifah rahimahullah. Kata beliau. Qawlu al-awza'i. Qawlu malik. Kullu ha'in. Kullu ha'a qawlu. Kata beliau. Kata beliau rahimahullah. Kullu ha'in di sawah. Perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Al-Za'i. Perkataan Imam Al-Fawri. Kata beliau semua adalah perkataan. Bagi saya semuanya sama. Wa innamad jalilu fil athar. Kata beliau. Yang namanya jalil. Adalah dalam Sabda Sabda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Tidak ada seorang pun diantara mereka. Yang menganjurkan untuk fanatik dengan pendapat mereka. Wallahu alamu sallam. Jika anda dapatkan ada orang fanatik dengan pendapat seorang imam tertentu. Maka dia bukan bagian dari golongan Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Atau bukan dari golongan yang Islam. Tapi kalau ada orang fanatik sekali dengan Sabda Nabi Muhammad. Itu golongan yang Islam. Perhatikan poin berapa itu. Kita belajar ini. Poin ke enam. Golongan yang Islam tidak fanatik tercuali kepada firman Allah. Dan Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oke. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahasanya baru hari ini. Poin ke sembilan. Perhatikan. Halaman sembilan. Kata beliau. Rahimahullah ta'ala. Al-Firqatun Naja. Ta'muru bil-ma'ruf. Watanhani munkar. Fahyatun kiru turuqa al-mubtada'ah. Wal-ahzab al-haddamah. Al-latih farraqatul umma. Wabtada'at. Wabtada'at fi d-din. Wabtada'at an sunnah r-rusul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi. Sembilan. Di antara karakteristik. Sifat. Simat. Keistimewaan. Al-Firqatun Najiyah. Golongan yang selamat adalah. Golongan yang selamat. Menyeru kepada yang ma'ruf. Dan mencegah kemungkaran. Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat. Berbuat bid'ah dalam hal agama. Dan menjauhi sunnah r-rusul dan para sahabatnya. Jama'a sekarang r-hammukumullah. Dalam Al-Quran Al-Karim. Allah SWT berfirman. Sula'li Imran ayat sekian. Kuntum khayra ummatin ukhrijat dinnas. Ta'muruna bil-ma'ruf. Watanhaunanil munkar. Watu'minuna billah. Kata Allah SWT. Kalian adalah sebaik-baik umat. Yang dikeluarkan untuk segera umat manusia. Kalian di sini siapa jamaah? Para sahabat. Memang Imam Ibn Al-Kathir menafsirkan dua makna. Satu, para sahabat. Kepada siapa ayat ini turun? Kepada para sahabat. Bahwasannya mereka tidak sekonyong-konyong kemudian dilahirkan begitu saya di zaman yang... Yani acak tidak. Memang khusus mereka dilahirkan menemani Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbaik makanya mereka memiliki pimpinan yang terbaik. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika orang mengeluh di zaman Ali dan Abu Talib. Kenapa kok semerawut seperti ini? Kenapa banyak kemudian kekacauan di zaman ini? Kata Ali dan Abu Talib. Karena yang kupimpin orang-orang kaya kalian. Makanya semerawut. Bagaimana kondisi kalian gitulah pemimpin kalian? Antum pengen baik pemimpinnya. Antum haus baik. Pengen tegak kemudian Islam di muka atau di bumi Indonesia ini. Entah ya solat subuh aja di rumah. Gimana? Di diri kita masing-masing itu belum tegak. Mendemo nomor satu, Pak. Mendemo nomor satu. Sekalinya subuh ada sembahyang. Sembahyang naik. Di rumah. Lakian gak ada? Lakian naik. Di rumah laki-laki soleh yang di rumah. Anda benerir diri ibadah anda kepada Allah SWT. Baik anda. Anda akan diberikan pemimpin yang baik. Wallahu alam sallam. Kata Allah SWT. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan sampai ya. Keutamaan mereka itu. Luar biasa Nabi Muhammad sebutkan. Kata beliau Rasulullah SAW. La tasubuh ashabi. Kalau itu ada perseteruan antara Khalid bin Walid dengan sahabat yang lain. Hingga kemudian keluar kata ceraan dari Lisan Khalid bin Walid. Keriwarlah hadith ini. Sebab-lebihnya perseteruan antara dua orang sahabat. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW. Janganlah kalian mencelah parah sahabatku. Demi Allah. Maksud Nabi Muhammad. Demi Allah jika salah seorang diantara kalian menginfakkan. sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas. Mustahil. Gak ada orang kaya memiliki kekayaan sebesar itu. Gunung Uhud itu kurang lebih 300 meter. Gak tinggi-tinggi amat dia. Tapi total kebunungan Uhud itu 8 kilo. Berapa berat emasnya? Wallahu'alam dusawa. Jika salah seorang diantara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas. Tidak bisa mengalahkan infak salah seorang diantara mereka yaitu para sahabat. Walaupun cuma satu genggam ataupun cuma separohnya. Beras. Gandum. Zabib. Dan lain sebagainya. Karena yang diinfakkan sahabat bukan emas. Kadar yang sangat jungklam. Bahkan disebutkan diantara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Jika semua amal umat manusia digabungkan dan ditimbang, ditanding dengan amalnya Abu Bakar As-Siddiq, kalah. Itu satu orang sahabat itu. Makna yang kedua kata Imam Mugathir, bisa. Kau muslimin. Asal mereka melakukan yang dilakukan oleh para sahab. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf. Perkara yang baik. Baik menurut agama. Baik menurut masyarakat. Itulah kata-kata atau terjemahan dari kata-kata al-ma'ruf. Standarnya ma'ruf dalam syariat sebenarnya. Dan kemudian mereka melarang dari yang mungkar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ra'a minkum mungkaran fal yugayir hu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maksudnya apa? Kuasanya. Anda gak punya kuasa, jangan kemudian mengingkari kemungkaran. Rusak nanti. Jika tidak mampu, فَبِلِيْسَانِهِ Ceramah, dakwah, nasihat. Kenapa? Enggak punya kuasa. فَإِلَّمْ يَسَتَعِ فَبِلِيْ فَبِقَلْبِهِ Jika gak mampu juga, maka dengan hatinya. Kenapa? Kuasa gak punya. Kemampuan berbicara gak punya. Ya minimal membenci dengan hati. Proses pertanyaan pak polisi, pekan lalu. Bisa jadi dia tidak bisa kemudian mengelak dari perintah pemimpinnya atau pimpinannya. Kamu harus jaga acara ini ya. Acara orang Nasrani. Kamu harus jaga acara ini ya. Acara orang Yahudi. Misalnya. Karena dia polisi. Dia harus menjaga keamanan. Sudah kewajiban dia menjaga keamanan yang dimasyarakat. Tapi hatinya kan bergejolak. Itu yang paling mampu yang bisa dia lakukan. Membencinya dengan hati. Ulun pribadi pernah pak ya. Ulun taunya undangan tasmiahan. Masuk kai. Undangan sungsung. Ulun sungsung datang. Nyaman mendapat makanan. Udah huluan. Masuk ke dalam. Sekalinya acaranya. Masya Allah. Macam-macam. Nang begendangan lah. Nang berdiri. Nang duduk pulang lah. Macam-macam pokoknya. Wah. Tapi saya sudah di dalam. Pengen pamit keluar. Terlalu kentara ya. Di dalam. Ya begandang. Orang berdirian. Duduk. Orang macam-macam. Orang mewalengi hafalan. Karena sudah terkondisikan minimal. Membenci. Alhamdulillah. Pak ada begarak batis. Kalau memang benci. Tapi nah batis begarak gak. Dung. 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 Sama. Tangan behinib batis begarak naja. Asik jual aja. Bahaya ya. Syubahat itu bahaya. Jangan dicoba-coba. Jangan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ada faedah yang ilmu sampaikan. Sebelum masuk ke. Ya ini. Poin ke sepuluh. Ulu ulangi sedikit lagi dulu. Golongan yang selamat. Menyeru kepada yang. Ma'ruf. Dan mencegah kemungkaran. Ingat ya. Di Islam. Kita punya. Bahasan atau bab. Yang namanya. Al-Wala' wal-Baraq. Loyalitas. Kepada siapa kita loyal. Kepada siapa kemudian kita cinta dan setia. Dan dari siapa kita berlepas diri. Ada dalam bahasan Islam. Satu. Loyalitas mutlak kita berikan kepada orang-orang mu'mini. Dua. Al-Baraq. Atau berlepas diri mutlak. Kita berlepas diri dari orang-orang kafirin. Mushrikin. Dan sebagian mu'minin. Yang melakukan perbuatan dosa. Yang mengkafirkan. Dan sudah tegak hujah kepadanya. Yang ketiga. Itu bahasan ulum disini. Berkaitan dengan Amar Ma'aluf Nahim Munkar. Siapa itu? Orang-orang mu'mini pelaku dosa. Di satu sisi kita cinta karena dia muslim. Di satu sisi kita cinta karena dia mu'min. Tapi di sisi yang lain kita benci. Kenapa? Dia melakukan maksiat. Apakah kemudian kita diamkan? Tidak. Nasihati orang. Ingkari kemungkarannya. Dan tidak boleh diam. Sekalipun mungkin adalah dia orang tua anda. Paman anda. Bibi anda. Teman anda. Ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan. Dia mu'min pelaku maksiat. Maka tugas anda bukan mendiamkan. Nasihati. Ingkari. Nasihati orangnya. Ingkari kemaksiatannya. Bahkan jangan didiamkan. Bahkan kalau kita berbicara konteks negara Islam. Yang menegakkan syarat Islam. Itu negara boleh menghukum orang-orang seperti ini. Agar berhenti dari maksiatnya. Sebagai nama rakcak Nabi Muhammad. Kepada seorang sahabat. Peminum-minuman keras. Ketika didatangkan kepada beliau. Orang ini minum-minuman keras. Dan yang lain mencelak beliau. Macam-macam. Karena Nabi Muhammad. Jangan kalian laknat dia. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya dia mu'min. Tapi dia berbuat dosa. Tapi kan waktu itu Nabi Muhammad cambuk dia. Tidak boleh didiamkan. Apakah itu orang yang kakak kelas. Senior Anda. Atau mungkin lebih tua. Tetap ingkari kemungkarannya. Nasihati orangnya. Itulah hak dia sebagai seorang Muslim. Karena suatu saat mungkin Anda di posisi yang sama. Anda lah si pelaku mahasiat. Anda bahkan bahkan mungkin ingin ada yang menasihati. Anda ingin bahkan ada yang menasihati. Ketika Anda melakukan itu pada orang lain. Suatu saat orang lain akan melakukan pada Anda. Dan aibnya. Dosanya. Tutupi. Jangan disebar-sebari. Kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menutupi seorang Muslim. Allah akan tutupi iblia di dunia dan di akhir. Karena semuanya akan diperlihatkan. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar semua akan diperlihatkan. Di dunia ini kita bisa acting. Di dunia ini semua orang bisa kita kelabui. Tapi tidak untuk Allah SWT. Dan nanti di padang mahsyar semua akan terlihat. Wallahulahu alaihi wa sallam. Jangan sampai seperti itu ya. Ikhlas lillahi ta'ala ingin belajar. Ingin menuntut ilmu. Ingin mengangkat kebodohan dari diri ini. Kalau dapat bonus, dapat pasangan dari masjid. Alhamdulillah. Tapi tetap belajar. Apalagi anda sebagai kepala keluarga. Hai kaum laki-laki. Hak mereka. Hak para istri itu adalah. Diajarkan kepada mereka. Urusan agamanya. Makanya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mencetak istri-istrinya. Untuk menjadi sawri ta'ala. Dan untuk semua istri umat muslimin. Beliau itu SAW. Kalau sudah masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Beliau i'tikah. Dan beliau bangunkan juga keluarganya. Di luar bulan Ramadan. Beliau salat malam. Beliau bangunkan kemudian keluarganya. Minimal untuk melakukan mitil. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah diperlihatkan akan ngerinya. Atau dahsyatnya fitnah yang terjadi di muka bumi. Beliau yang langsung teringat pada benak beliau adalah istri-istrinya. Beramallah. Betapa banyak kata beliau wanita di dunia ini. Berpakaian lengkap. Tapi telanjang di akhirat. Kenapa? Tidak beramal. Sampai Nabi Muhammad SAW menjaga sekali keikhlasan amal istri-istrinya. Karena itu hak mereka. Yang harus diberikan oleh suami. Yaitu pendidikan agama. Suatu saat disebutkan. Tadi pagi kita awli bahas. Nabi Muhammad ingin iktikaf. Akhirnya disiapkanlah untuk beliau. Satu tenda kecil. Di bagian masjid Nabawi. Dan beliau kalau ingin iktikaf. Sejak subuh hari itu. Beliau sudah masuk masjid. Tak tanya. Aisyah r.a. Minta izin. Wahai Rasul. Saya juga pengen iktikaf. Oh silahkan. Aisyah bikin tenda sendiri. Hafsah dengar. R.a. Istri beliau yang lain. Anaknya Umar bin Khattab. Hafsah tau bahwasannya. Aisyah r.a. Diizinkan. Maka beliau bikin tenda sendiri. Pengen iktikaf juga. Perhatikan semangat mereka untuk beribadah. Tak taunya Zainab juga. Aduh ini pada bikin tenda nih. Bikin juga dia. Semangat ingin beribadah. Walaupun tak taunya. Nabi gagalkan semuanya. Begitu Nabi Muhammad keluar. Di waktu Dhuha. Bila selesai dari ibadahnya. Begitulah kebiasaan Nabi Muhammad S.A.W. Beliau dapatkan. Wah kok ada empat kubah ini. Kata Nabi Muhammad S.A.W. Al-Birru. Jadi kenal. Bagi para sahabatku. Apakah kebaikan yang mereka inginkan ini. Dalam ruik lain. Apa yang membuat mereka bikin kubah-kubah ini. Tenda-tenda kecil ini. Apakah memang kebaikan yang mereka inginkan. Kata Nabi Muhammad. Hancurkan semuanya. Dan beliau cancel. Tidak iktikaf di bulan itu. Beliau ganti. Bahkan beliau iktikafnya. Di 10 hari pertama. Disebutkan. 10 hari terakhir. Bulan Syawwa. Dalil bahwa saya iktikaf. Tidak mesti Ramadan. Beliau ganti. Keterangan Imam Ibn Hajar. Menurangkan hadith ini. Bahwa saya Nabi Muhammad S.A.W. Takut. Istri-istri beliau hadir. Seperti di masjid. Karena ingin show off. Ingin tampil. Ini loh. Saya bini Nabi. Tahu enggak. Saya bini Nabi ini. Yang nanti mungkin. Kata beliau. Takut beliau. Bahwa saya ini. Ini akan menghancurkan. Keikhlasan mereka. Belum lagi. Kemudian kata Imam Ibn Hajar. Bisa jadi semua itu. Nabi Muhammad. Kenapa larang. Takut. Ini terjadi. Karena masing-masing. Cemburu saja. Karena semua istri Nabi Muhammad. Rata-rata cemburu pada Aisyah. Jadi tidak murni. Ibadahnya Lillahi Ta'ala. Murni. Ingin dekat sama suami. Walaupun alasannya ibadah. Tapi pengen dekat suami. Nabi cancel sekalian. Kenapa? Itulah hak istri. Yang harus Nabi Muhammad ajarkan. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlaslah dalam nuntut ilmu. Di sini. Atau di masjid yang lain. Dengan niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Wallahu alam islam. Oke. Nasihat. Kalau menikah juga. Koler juga. Dan di antara Rasulullah Nabi Muhammad. Beliau mesti mencari para sahabat. Dicariin satu-satu. Ada faedah yang tadi saya janjikan. Adalah satu kaedah. Faedah yang saya janjikan adalah satu kaedah. Kaedahnya berbunyi. Semua perkataan yang menyalahi jalil halus diingkari. Ini prinsip ahlusnya. Perkataan siapapun orang. Setinggi apapun dia. Sepopulak apapun dia. Sebanyak apapun mungkin titelnya di sebelum dan setelah namanya. Kalau menyalahi jalil. Maka harus diingkari. Tidak boleh didiamkan. Dan ingat jamaah. Mungkin sebagian kita berpendidikan sangat tinggi. Ketika ada orang menasehati Anda. Itu tanda dia cinta. Bukan melecehkan. Jangan sampai kemudian pendidikan tinggi yang kita miliki. Membuat kita sombong akhirnya. Tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Anda mungkin S2. Anda mungkin S3. Dalam pendidikan dunia. Sama handphone Samsung saja. Anda bisa kalah. Dia S9. Anda baru S2, S3 sombong banget. Tapi dalam urusan agama. Anda mungkin paut. Dalam urusan agama. Anda mungkin teka. Masih apa? Terbata-bata. Batanya dikumpulkan pun. Tidak bisa bikin masjid. Jadi tidak usah sombong. Anda pendidikan tinggi. Dan urusan dunia. Di dalam agama. Mungkin Anda bodoh luar biasa. Ketika ada orang menasehati Anda. Karena soal agama ini. Anda berbicara tanpa ilmu. Anda memahami firman Allah dengan akal Anda. Anda memahami S3. dengan Nabi Muhammad dengan akal Anda. Kenapa? Anda pintar. Kesampingkan dulu akal Anda. Kalau sudah berhadapan dengan firman Allah. Dan sabdan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Bisa jadi nasihat turun dari murid Anda. Anda dosen misalnya. Nasihat mungkin dari murid Anda. Dari mahasiswa Anda. Mahasiswa Anda. Terima. Kenapa? Karena dia menyampaikan firman Allah. Dia menyampaikan seluruh Nabi Muhammad. Dengan pemahaman yang benar. Wallahu alam bisa. Kapan-kapan lah ya. Ulun ada bahasan terpisah sebenarnya. Untuk kaedah tadi. Tapi bukan yang ini sekarang. Kita pending minggu depan mungkin. Saya tadi buka-buka. Enggak siap-siapin materinya. Yang jelas itu kaedahnya. Kullu qawlin mukhalifin lidzalil lazima inkaruhu. Semua perkataan yang menyalahi dzalil. Firman Allah. Sabda Nabi Muhammad. Harus diinkari. Gak boleh didiamkan. Itulah kenapa kemudian kita baca. Faedah berikutnya. Yang nomor 10 ini. Perhatikan jamaah sekarang. Alhamdulillah. Al-Firqatun najiyah. Tad'u'l muslimina ayyakumu minal mutamassikina. Bi sunnatin rasuli sallallahu alaihi sallamu ashabih. Hatta yuktabalahumun nasru. Wuhhatta yadkulin jannah. Bi faddillahi wa syafaati rasuli sallallahu alaihi sallam. Ba'da idhnillahi ta'ala lahu. Sepuluh. Golongan yang selamat. Mengajak seluruh umat Malaysia. Mengajak seluruh umat Islam. Agar berpegang teguh. Kepada sunnah rasul dan para sahabatnya. Perhatikan sabat Nabi Muhammad SAW Kata Nabi Muhammad SAW Dari awal sabda beliau Dari sahabat irbat bin Sariah Berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Aku wasiatkan kepada kalian Untuk bertakwa kepada Allah Dan mendengarkan dan mentaati Pemimpin kalian Kata beliau SAW Walaupun yang menjadi pemimpin kalian Adalah budak dari Ethiopia Sinyal dari Nabi Muhammad SAW Bahawasanya nanti Akan ada pemimpin-pemimpin Dan mereka tidak memenuhi persyaratan Tidak syarii Budak tidak bisa jadi pemimpin Contoh Nabi Muhammad SAW Abdun Habasyyun Walaupun nanti yang memimpin kalian adalah Seorang budak dari Ethiopia Syarii tidak Tidak syarii Tapi itu suatu saat Dia menjadi seorang pemimpin Bahkan dalam rewet imam muslim Majdu'ul atraf Walaupun yang memimpin kalian adalah Seorang budak dari Ethiopia Cacat Majdu'ul atraf Artinya tangannya dan kakinya Tidak ada Cacat Orang cacat Tidak munih persyaratan Untuk jadi pemimpin Syarii Tidak syarii Tapi jika dia pemimpin Kata Nabi Muhammad SAW Aku berwasiat Kepada kalian Agar bertakwa kepada Allah Dan dengarkan Dan taati Pemimpin kalian Selama bukan kemaksiatan Kepada Allah ikut Kalau untuk kemaksiatan Kepada Allah Tidak ikut Walaupun resikonya Bahkan mungkin Kita akan terzalimi Jangan ketika pemerintah Salah sedikit Berontak Sedikit berontak Hancur negeri ini Niat sebagian orang Yang menegakkan kebenaran Malah bikin hancur yang lain Kenapa? Pemerintah punya power Anda ganggu powernya Terusik mereka Dibredel anda Bahkan mungkin Yang gak berdosa pun Kena Kata Nabi Muhammad SAW Dan barang siapa yang hidup Di antara kalian Setelahku Beliau akan mati Dan beliau sudah meninggal Maka dia akan mendapatkan Banyak perselisihan Nah berikut Tips Nabawi Tips Nabi Muhammad Ketika kita berada Di zaman Yang seperti Nabi Muhammad Sebutkan Begitu banyak perselisihan Apa jawab Apa kata Nabi Muhammad SAW Ini tipsnya Alaikum bisunati Berpegang tegulah Kalian dengan Sunnahku Di dua pertemuan Yang lalu Untuk terangkan Kepada pilihan Apa itu makna Sunnah Mudah-mudahan Pian ingat Kalau diulang lagi Gak cukup waktunya Berpegang tegulah Sunnahku Dan sunnah Para sahabatku Nabi Muhammad Sebutkan dua hal kan Sunnahku Dan sunnah Para sahabatku Perhatikan Kata beliau berikutnya Tamassaku biha Berpegang tegulah Dengannya Yang belajar Bahasa Arab Tahu Harusnya perkata Nabi Muhammad SAW Kenapa? Lah kan tadi Nabi Muhammad Sebutkan dua hal Sunnahku Dan sunnah Para sahabatku Dua hal Dua sebutkan Tapi begitu Menyebutkan Kata ganti Dalam sadari Tamassaku biha Itu dia menyebutkan Biha Berpegang tegulah Dengannya Bukan dengan Keduanya Kan disebutkan Dua hal Harusnya Nabi Muhammad Mengatakan Berpegang tegulah Dengan keduanya Tapi tidak Nabi Muhammad Sebutkan Tamassaku biha Berpegang tegulah Dengannya Berarti sunnah Para sahabat Bagian dari sunnah Rasul S.A.W Makanya Kata Abdullah bin Mas'ud R.A Berkaitan dengan Ketika beliau Menstifati para sahabat Aqallu taqallufan Para sahabat itu Sangat ringan Bebannya Maksudnya Jarang salah Mereka bersalah Manusia Nabi Muhammad pun Salah Manusia Dalam urusan agama Jarang salah Wallahu alam Ketika salah pun Bukan salah Yang kemudian Fatah Tapi Istihad Pernah Juru sampaikan Disini Istihadnya Abu Waqar As-Siddi Istihadnya Umar bin Khattab R.A Mengenai Memerintahkan Kau muslimin Untuk haji Ifrat saja Kenapa? Karena melihat Kondisi Kau muslimin Melihat Kondisi Kau mu'minin Fisiknya Keuangannya Ketika Abdullah bin Abbas Mengatakan Haji paling utama Adalah Haji tamatu Umrah dulu Di bulan-bulan haji Syawal Dhulqa'ada Sepuluh hari pertama Dhulhijjah Baru Hajian Tanggal 8 Sampai 13 Dhulhijjah Tak tahunya Ada yang Intrusi Bukankah Umar bin Khattab Bukankah Abu Bakar As-Siddiq Melarang Haji tamatu Padahal Malaikum warang Berdasarkan Istihad Kondisi Keuangan Kau muslimin Berat Dan lebih Maha Ketika Haji tamatu Anda harus Bayar Dam 100 Dolar 375 Rial Kenapa Kemudian Ifrat Ifrat Tidak ada Dam Berapa Yang bisa Dihemat oleh Kau muslimin Jadi Kala itu Abu Bakar As-Siddiq Dan juga Amr bin Khattab R.A Melarang Haji tamatu Karena Istihad Karena melihat Kondisi Kita Baca kembali Golongan yang Selamat Mengajak Seluruh Umat Islam Agar Berpegang Teguh Kepada Sunnah Rasul Dan Para sahabat Apa itu Sunnah Rasul Malam Ju'at Biasanya Gak ada hubungannya Gak ada juga Hadifnya Anda ingin Datangi istri Anda Kapan aja Ngapain Gemala Ju'at Pas dihadangi Pas haid Mampus kan Anda Kapan aja Silahkan Ada waktu Joss 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 Banyak Kecil Gak paham Bah Itu tadi Joss tadi apa Itu minuman Depannya ada ekstranya Minumnya harus Beleberan Kan gitu iklannya Minum itu Anda harus Beleberan Cara minumnya itu Harus Keluar kanan kiri Karena Cara minumnya Di iklan Begitu Oke Jamah sekarang Alhamdulillah Masih lama ya Maghrib juga belum ya Golongan yang selamat Mengajak seluruh umat Islam Agar berpegang tegul Kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya Kata Nabi Muhammad Kamassaku biha Berpegang tegulah kalian Dengan keduanya Maksudnya Dengan Dengan hadiah sunnah Nabi Muhammad Dan sunnah para sahabat Tapi Nabi Muhammad Gabungkan bomirnya Cuma satu Artinya sunnah para sahabat Bagian dari sunnah Rasul Assalamualaikum Afdu'alaikum Gigi-gigi geraham kalian Jadi Metaforanya itu Sunnah layaknya tali Anda pegang Anda gigit Dan hindirlah kalian semua Dari perkara-perkara yang baru Dalam urusan agama Dari mana taunya kita Menurusan agama Sabda Nabi Muhammad Yang lain Di sabda ini Tidak ada Muhdathatil umur Segala perkara-perkara Yang baru Mobil masuk Masuk Untuk hadith ini Tapi maksudnya agama Dimana? Di hadith yang lain Kata Nabi Muhammad S.A.W Man ahdatha Fi amri ma Hadha Ma alaih samin hufawarad Barang siapa yang Mengada-ada Dalam urusan Dalam kami ini Dalam syariat kami ini Dalam agama kami ini Mobil masuk Tidak bisa kita bayangkan Mereka sepanas itu Kemudian dengan pakaian tertutup Seperti itu Kalau bukan karena syariat Kalau karena budaya Mereka Lepas Kenapa? Hormat panas Tapi mereka tutup Kenapa? Karena memang Perintah Bukan budaya Jadi masalah yang Ngomong adalah Ketua Ormas besar Hei Parah juga Dan jauhlah kalian Dari perkara-perkara yang baru Dalam urusan agama Urusan duniawi Silahkan Silahkan berkreasi Silahkan berinovasi Dalam urusan dunia Karena segala sesuatu yang baru Dalam urusan agama Adalah sebuah kebidahan Perhatikan Keterangan syekh Agar mereka mendapatkan pertolongan Dan masuk surga Atas anugerah Allah SWT Eh Benar ya? Benar Dan syafaat Rasulullah S.A.W Dengan izin Allah SWT Ingin mendapatkan pertolongan Allah Tegakkan sunnahnya Ingin masuk surga Allah Tegakkan sunnahnya Ini loh tipsnya Jamaskan alhamkumullah Allah SWT berfirman Intan surullahi yang surkum Jika kalian menolong agama Allah Allah akan tolong kalian Lakukan dulu Berbuat dulu Allah akan berikan balasannya Tolong agama Allah Dengan mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Jamaskan ya Agar mereka mendapatkan pertolongan Allah Dan masuk surga Atas anugerah Allah Jamaskan alhamdulillah Nabi Muhammad bersabda Semua umatku masuk surga Kecuali yang enggan Mereka berkata Siapa itu orang-orang yang enggan Enggak mau masuk surga Bodoh banget Bodoh Nikmat surga luar biasa Anda bisa baca di firman Allah Begitu banyak sifat-sifatnya Di sabda Nabi Muhammad Begitu banyak sifat-sifatnya Yang harus seorang termotivasi Untuk beramal Agar memasukinya Tapi ada orang yang enggan Ngambil buah-buahan di surga Itu sangat dekat Pendek Cak ambil Cak ambil Enggak perlu naik ke atas Itu baru buah-buahannya Belum lagi sungai-sungainya Sungai dari susu Maafian Sungai dari susu Bahas nikmat surga Tapi jangan kebabelasannya Tadi bagus ada pertanyaan dari ikhwah kita Ada sebagian orang itu Dia menasihati Yang di temannya Dia tidak sangka Ada orang seperti itu Jadi bermalas-malasan dalam ibadah Dengan mengatasnamakan Satu dali Dari riwayat Imam Sirmidhi Tentang orang yang menjaga Salat sunnah rawatib Kadang Muhammad Barang siapa menjaga Dua belas ratat Salat sunnah rawatib Sehari Semalam Dua sebelum subuh Empat sebelum zuhur Dua 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 selah zuhur Dua selah maghrib Dua selah isya Dunia lahu baitun fil jannah Hadith suhir Dibangunkan Untuknya rumah Di surga Akhirnya orang ini Malas beribadah Kenapa Aku sudah menjaga Salat sunnah rawatib Dalam sehari Dua beserokat Maka aku dibangunkan Rumah di surga Untuk apa lagi Beran Kenapa rumah Sudah bisik Nah ini salah faham Betul Ini keutamaan yang betul Betul-betul Ada keutamaan Untuk orang yang menjaga Salat sunnah rawatib Dua beserokat Dalam sehari semalam Bahkan sebanyak Ia mengerjakan Sebanyak itu Rumah Allah akan Bangunkan Dalam satu hari Dia jaga dari besokat Satu rumah Kata para ulama Setiap hari Dia jaga Dibangunkan Terus-terusan Tapi kemudian Apakah kita Mengabaikan Ancaman-ancaman Dengan nerakanya Enggak boleh Betul mungkin Anda akan Menempatinya nanti Tapi karena Dosa besar Anda Ninggalkannya Anda dari kewajiban Atau Anda Melakukan kemaksiatan Ada perhitungan Allah SWT Mungkin Anda Di nerakanya lama Sebelum kemudian Menempati rumah Tersebut Jadi memang harus Imbang Bahas surga Bahas neraka juga Ada motivasi Untuk mendapatkannya Hingga kita beramal Di sisi yang lain Kita juga cakut Untuk bermaksud Kata Allah Nanti berakhir Kepada neraka Inilah Perbandingan Yang harus Dibuat oleh Seorang muslim Dia biar imbang Kata Nabi Muhammad SAW Yang taat kepada aku Dia masuk surga Yang bermaksiat Kepadaku Dialah orang-orang Yang enggan Dan syafaat Rasulullah Atas izan Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Ada bahasan Bulan tentang syafaat Ulun tuh hutang Insya Allah Di pekan yang lain Sama kaedah yang tadi Juga ulun tuh hutang Untuk pekan yang lain Artinya Bulan depan Pekan pertama Insya Allah Ini yang bisa Saya sampaikan Mudah bermanfaat Mudah bermanfaat Mudah Mudah kajian kita Diburkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Di bagian akhwat Kayaknya pertanyaan langsung Disediakan mikrofon Silahkan Atau saya baca dulu Bagus ini Tapi dewasa Anak-anak kecil Tolong tutup telinganya Apa yang terjadi Dengan ulun Setelah ngaji Syahwat Ulun Lebih kepada Akhwat Yang bercadar Apa ini Was-was Bukan was-was Entah emang syahwat Bukan was-was Karena istri Belum ngaji Mohon doanya Oh siap Jamaskar Alhamdulillah Mungkin Standar anda Sudah berubah Ya Standar anda Sudah berubah Yang tertutuplah Yang seksi Yang tertutuplah Yang elegan Yang tertutuplah Yang mahal Tapi jamaah Urusan yang seperti ini Harusnya bisa Diredam ya Dengan ilmu yang kita dapatkan Dan Kalau bisa Inilah tugas anda Atau saatnya anda Kemudian Mendakwai istri anda Wallahu alam bisa Inilah tugas anda Untuk mendakwai istri anda Agar mungkin Berpakaian Lebih tertutup Lebih rapi Karena kalau terbuka Murah ya Simple aja jawabnya Terbuka Murah ya Udah dilihat banyak orang Second juga ya Wallahu alam bisa Dinikmati banyak orang Yang jadi masalah Kadang-kadang Yang suaminya yang bangga Gimana Seksikan istri saya Ente bahlul Yang menikmati banyak Malah bangga Wallahu alam bisa Banyak Baca Al-Quran Takutnya ini penyakit hati Ketika membaca Al-Quran Ya ini sambil Elus-elus Dada kiri ya Karena bermula semuanya Dari Baca Al-Quran Rupiah Mandiri Di antara prakteknya adalah Mengelus bagian yang sakit Ini bagian yang sakit Yang bermasalah Tentunya adalah Hatinya Bukan was-was Memang syahabat anda Karena standar berubah Ini harus diredang Al-Quranul Karim Obatnya Dan sisanya anda Mendakwa istri anda Agar menjadi muslimah Yang baik Wallahu alam bisa Syukur anda ngaji Di luar sana Orang-orang yang tidak mengaji Memang Karena sakit Melihat yang bercadar Memang Seperti itulah Orang-orang sakit Karena yang terbuka Sudah biasa Terlalu Gampang Didapatkan Makanya Akhwat-akhwat Yang sudah bercadar Kalau bisa Enggak Enggak posting Selfie-nya lagi Karena mata anda Menjawab semuanya Mata anda Mengekspresikan semuanya Anda tertawa Terlihat di mata anda Anda sedang Genit Mohon maaf Terlihat di mata anda Dan lain sebagainya Maka Berhantilah Persembahkan Semua itu Untuk suami anda Ketika anda belum bersuami Nanti simpan Untuk suami Silahkan anda mungkin Secentil mungkin Segenit mungkin Dengan suami No problem Apakah dibenarkan Prinsip Terima dia Dengan masa lalunya Apa adanya Dengan dalih Setiap orang Pasti pernah Melakukan kesalahan Dan amal itu Dilihat Akhirnya Saya gak tahu Kalau ini dijadikan Prinsip Tapi janganlah Kemudian kita Hidup di masa Yang lalu Belum tidak berani Dikatakan prinsip Yang jelas Orang kalau sudah Bertobat kepada Allah Itulah dia sekarang Laki-lakikah Perempuankah Ketika anda misalnya Ta'aruf Kemudian masuk level Nador Ketika Nador Dia kemudian Menuliskan secara kertas Atau dia tulis Di handphonenya Dan disodorkan ke anda Saya sudah Tidak gadis Artinya dia Yang ingin mengatakan Kepada anda saja Tidak perlu Kemudian ditelusuri Walaupun sangat Kemungkinan Dia Hilang ke gadisannya Karena diperkosakah Karena jatuhkah Macem-macem memang Cuman Ya Seseorang akan tahu Saya seperti ini kondisinya Antum gimana Itu masa lalu Antum Saya pengen lanjut Lanjut Karena semua orang Pernah melakukan dosa Pernah melakukan kebodohan Saya Pernah Mendapatkan Kasus seperti ini Dan Di antara bentuk Allah subhanahu wa ta'ala Menggembleng Akhwat ini Lama dia baru dapat pasangan Tapi dia bersabar Selalu gagal Selalu gagal Kenapa Ketika Nagor Dia sampaikan Kondisi dia Daripada nanti Malam pertama Dia dicerai Karena ketahuan Tidak perawan Akhi Ana seperti ini Tapi dia dengan Metafora Dan laki-lakinya Cerdas Artinya menunjukkan Bahwa saya Kalau anda mengharapkan Yang gadis Saya sudah tidak Artinya Kamu paham sendiri Bagaimana Ini seseorang Masalah Saya ingin lanjut Tapi sebelumnya Beberapa orang Semuanya Tidak jadi Hak laki-laki No problem Tau-tau ada Kemudiannya Tidak apa-apa Saya melihat Antum sekarang Yuk kita bangun Rumah tangga Bersama-sama Selesai Tapi betul-betul Dia menyadari Lamanya Dia mendapatkan Jodoh Karena Allah Ingin dia Memperbaiki Dirinya dulu Jamah Sekarang Alhamdulillah Orang Kalau kebenaran Sudah pernah Merasakan Nekmatnya Bergaul Bersenggama Mohon maaf Sembuhnya Bisa susah Memang Makanya Harus Betul-betul Tau-bat Harus Betul-betul Tau-bat Karena syaitan Tidak akan Kemudian Melepaskan Anda Kemungkinan Kembali Sangat kuat Tapi kalau Anda lihat Gelagatnya Betul-betul Dia adalah Laki-laki Kadang-kadang Ehwan juga Mengakui Akan masa lalunya Kepada seorang Ehwan Saya dulu Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang keji Tapi sekarang InsyaAllah Saya ingin Istiqam Pun Saya tidak Menyebabkan cerita yang sama Dan akhwatnya menerima Itu masa lalunya Sekarang sudah punya anak MasyaAllah Diberkahi Kenapa? Masing-masing memperbaiki diri Dan menjalankan Ketaatan kepada Allah Anda jauh dari taat Anda akan banyak Melakukan maasiat Gampang Tinggal dibalik saja Dan tidaklah terjadi Sebuah perceraian Kecuali Salah satu Di antara mereka Berdua Mesti melakukan Dosa yang besar Itu sudah pasti Sabda Nabi Muhammad Sohih Dalam jami Sohih Jawa sekalian Alhamdulillah Saya tidak tahu Apakah bisa dikatakan Prinsip Tapi yang jelas Seseorang pasti Melakukan kesalahan Bahkan mungkin Fatal Bahkan mungkin Fatal Oke Masalah menutup aib Sebatas apa Kita harus menutup aib Saudara kita Gimana kalau ada bahaya Untuk Saudara yang lain Oke Kalau misalnya Orang tersebut Sudah bertauber Anda tutup Sampai mati Lain kalau misalnya Dia lanjut Dengan kemaksiatannya Lanjut dengan dosanya Walaupun Suha dan nasihatnya Lanjut dia Maka bahkan Anda harus Beberkan Untuk sebuah kepentingan Misal Untuk kasus khidbah Misal Ada ikhwan Mendekati seorang akhwat Kemudian keluarga si akhwat Yang ingin mempelajari Si ikhwan ini Dan dia bertanya Ke teman-temannya Maka itu boleh Untuk disampaikan Ikan kenalkah Kenalkah Kenal Kenal ustadzai Kenapa orangnya Aduh Kenapa lah Kadang-kadang Sampai garu-garu Aduh Kenapa lah Ini berarti ada aib Yang dia tahu Dan parah Sampaikan saja Kenapa Karena saya akan Mengenalkan perempuan Untuk ikhwan ini Mengkaui jangan Dataya Nah Info Cari lagi info yang lain Bukankah seorang wanita Datang pada Nabi Muhammad Menyampaikan Aib Dua orang laki-laki Yang mendatanginya Satu suka mukul Yang satu miskin Itu aib Tapi dia bertanya Pada Muhammad Bertanya kepada orang Yang tepat Untuk Al-istiftah Minta fatwa Dan Nabi Muhammad Ambil yang miskin Jangan kepada Perlaki-laki yang suka Mukul Perempuan Wallahu'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mohon nasihatnya Apa yang harus kita lakukan Apabila kita yang sudah Kenal kajian sunnah Sudah mulai ikut tahsin Namun terkadang Timur rasa malas Dan lemah Untuk kembali duduk Di majelis ilmu Dimana sebelumnya Rajin dan bersemangat Oh Ini terjadi kepada Semua orang Yaitu Futur Ini kemalasan Maka Tugas anda Kembali Ikhlaskan niat Dua Cari komunitas Cari teman-teman Yang bisa menyemangati anda Jangan menyendiri Jangan menyendiri Tentunya sebelum itu Ilmu yang anda dapatkan Amalkan Seringaji Tahsin Al-Quran Tapi ilmu yang didapat Tidak diamalkan Ini biasanya Mudah Futur Walaupun semua orang Bisa menimpa Futur Kemalasan Tips yang ketiga Yaitu Cari teman-teman Yang akan menyemangati anda Masuk ke grup-grup Yang akan menyemangati Anda Kalau misalnya anda Malasnya itu Karena sebab Mungkin Transportasi yang susah Sampaikan ke teman anda Kalau anda gak bercerita Anda gak Ngomong Yang lain gak tahu akan masalah anda Kenapa ya Kok fulana gak hadir terus ya Kenapa fulana kok gak hadir terus Padahal dia pengen hadir Cuman gak ada yang jemput Gak ada alat transportasi Gak semua orang punya sepeda motor Sekalanya ada Sepeda Tapi pengajiannya jauh Atau bahkan mungkin gak punya sepeda Maka mungkin ketika anda ngomong Ada teman yang faham Mungkin dia menjemput Walaupun terakhir Dia akan tagih Gocek ya Oke ya Sudah hampir Setengah tujuh ini Mudah bermanfaat jama' Salah dan khilaf Ulamun ma' Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Kita tutup dengan doa Kawratul Majlis Subhanahu wa ta'ala Bi hamdika Ashadu Alla ilaha ilaha Anta astaghfiruka Wa atubu lay Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk salurkan impact dan donasi amal jariah terbaik anda Untuk kompresional Rifkon TV Selamat menikmati